A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin Wa ana anihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'am Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa melanjutkan Gansian tahsin kita Dan materi yang akan kita bahas Masih melanjutkan tentang naber Naber bukan nobar Naber Naber Sebelumnya kita kemarin sudah menyinggung Bahwa definisinya adalah Penekanan terhadap pengucapan huruf Dibanding dengan huruf-huruf yang lainnya Untuk membedakan antara huruf tersebut Dengan huruf yang menyerupai Kemarin ada beberapa tempat Ada lima tempat Yang pertama Berhenti Al-awwal Lewat Nah Yang pertama adalah Waqof pada huruf yang bertasdid Kecuali kol-kolah dan gunnah Yang kedua Waqof pada wawu atau ya yang bertasdid Ghuliyan Syarqiyya Komuwamin Yang ketiga Waqof pada matlazim kalmi Atau harfi mushaqqal Walabbollin As-so-kho Penekanan ya Kho As-so-kho Oke Yang keempat Berhenti Atau waqof pada matwajib muthasil Atau matlin Yang berakhirkan Hamzah Aman As-so-faha Dan Yang terakhir Ini Yang ada kaitannya dengan Nahusorof Dan penjabarannya juga Lumayan panjang Apa tempat nabar Yang kelima Apabila ada Alif Tasniah Apa itu Alif Tasniah Dalam bahasa Arab Bahasa Arab Dijabarkan Kata Benda Atau kata kerja Dibagi Menjadi Tiga bagian besar Ada Dalalah Mufrat Atau tunggal Kemudian ada Dalalah Tasniah Atau dobel Dan ada Dalalah Jama Jama Itu Lebih dari dua Lebih dari dobel Mufrat Tunggal Dua Dobel Dan yang ketiga Adalah Jama Yang menunjukkan Lebih dari dua Sudah dengan bahasa Inggris Bahasa Inggris Hanya Dua pilihan Tunggal Dan Jama Bahasa Arab Dibagi menjadi tiga Ada Mufrat Ada Tasniah Ada Jama Nah Tasniah Itu ada Tanda-tanda tertentu Apa tandanya Tandanya adalah Alif Dimana itu Istabalko Ada Alif Kemudian Dalko Ada Alif Yaitu Alif Yang menunjukkan Kata kerja Yang dikerjakan Oleh Dua orang Istabalko Berarti Dua orang Dalko Dalko Mereka berdua Merasakan Siapa mereka berdua Tapi kalau Dalko Pendek Dia merasakan Ini sama Wastabakol Baba Istabalko itu Saling berlomba-lomba Saling Bergegas-gegas Menuju pintu Dua orang Siapa itu Jadi Kisah Yusuf Dan Zuleikha Yusuf yang dirayu Akhirnya Tidak mempan Perayuan itu Beliau langsung Keluar Keluar Menuju ke pintu Dikejar oleh Zuleikha Di belakang Mereka berdua Dalko Ketika Mereka berdua Merasakan Atau Mencoba Mencicipi Asyacara Pohon Yaitu Buah Kulti Ini Adam Dan Hawa Kemudian Yang ketiga Wongkoh Lalhamdulillah Tanpa Alif Tumufrat Tapi ketika Ditambah Alif Adalah Tasniah Nah ini Pengertian dari Alif Tasniah Adalah Alif Yang menunjukkan Kata kerja Dikerjakan Dua orang Kemudian Yang kedua Ntar ada Prosesnya Jadi kata kerja Baik Fi'il Maupun Isim Ini fi'il Di sini fi'il Nia fi'il Maldi Kata kerja Ada tiga Bentuk Ada Mufrat Ada Tasniah Dan ada Jama' Mufrat Seperti Kolah Dia mengatakan Satu orang Tapi lo ditambah Alif Kolah Mereka berdua Mengatakan Jama' Ditambah Wawu Kolu Ini contoh yang pertama Yang kedua Istabangko Istabangko Wastabangkol Baba Apa perbedaannya Disini tanpa Alif Disini dengan Alif Ini dalalah Tasniah Atau Musanna Ini adalah dalalah Mufrat Mufrat Itu tunggal Nah Efeknya Ketika Diterapkan Ke Ayat Jadi Kola'indahu Atau K Beda Kualalhamdu Dengan Kualalhamdu Ini cara Pengucapannya Di ayat Nanti ini contohnya Nah Beda Kualalhamdu Dulu Falam Mada Kosh Penekannya Dari Kof Falam Mada Kosh Sajarata Dada Kosh Beda dengan Falam Mada Kosh Sajarata Itu satu orang Tapi ketika Ditekan Huruf Kof Itu menjadi Dua orang Dan itu Terbiasa Percakapan orang Arab Sehari-hari Dha'u Kosh Sajarata Dha'u Kosh Sajarata Beda dengan Dha'u Kosh Sajarata Itu berarti Satu orang Ini Yang Membedakan Antara Bentuk Mufrat Dan Bentuk Tasniah Walaupun Disini Ada bentuk Tasniah Ada alif Alif Yang bertemu Dengan Huruf Mati Atau Yang dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Itikau Sakinain Maka Harus Dibaca Secara Langsung Nah Mana yang Membedakan Bentuk Mufrat Bentuk Mufrat Tanpa Penekanan Falam Mada Misal Mufrat Ini bukan Mufrat Atau Tunggal Kurang Nah Karena Tasniah Penekanannya Perlu Itu Yang Bertempat Pada Fi'il Jadi Fi'il Atau Isim Ada Bentuk Mufrat Ada Tasniah Atau Musanna Ada Jama Isim Pun Demikian Ini Fi'il Lengkap Yang pertama Dalalah Jama Jama Mufrat 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 Muzakar Yang pertama Mufrat Muzakar Yang kedua Tasniah Muzakar Yang ketiga Jama Muzakar Goib Tiga-tiganya Ini Goib Goib itu apa? Goib itu yang Tidak kelihatan Dia Mengatakan Kata apa? Dia Menulis Kelihatan Tidak Mengisahkan Kita yang Mengisahkan Contoh Misalnya Siapa? Pak Edi Lagi Membaca Al-Quran Kita Mengisahkan Belum tentu Pak Edi Nongol di depan kita Itu Dalalah Dalalah Jama Baik Mufrat Tasniah Maupun Jama Yang telalah Goib Kemudian Hiya Ini juga Bentuk Bentuk Mu'anas Ini Muzakar Pembahasan kita Poinnya hanya Di tiga Atas Itu yang bertempat Pada VL Sekarang Isim Bentar Contohnya Langsung Borongan Isim Dibagi Menjadi Tiga Ada Isim Mufrat Kemudian Ada Musana Atau Tasniah Dan Ada Jama Yang Entar Masing-masing Ini Ada Mufrat Ada Tasniah Dan Ada Jama Ada Perbedaan Tersendiri Dalam Membedakan Mufrat Contoh Ada Kita Bun Ada Kita Bun Ini Jika Bentuknya Adalah Yang Tidak Bisa Ditasrif Apa itu Ditasrif Tasrif Itu Dalam Ilmu Saraf Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan Wa Maf'alan Itu namanya Tasrif Nah Kita Bun Ini Tidak Bisa Ditasrif Kita Bun Tidak Bisa Karena Bentuknya Bentuknya Adalah Masdar Yang Bisa Ditasrif Biasanya Fi'il Kemudian Isem Fa'il Isem Af'ul Apa itu Isem Fa'il Seperti Fa'ilon Pelaku Nah Praktek Ayatnya Seperti Apa Ada Ayat Di Surat At-Tahrim Surat At-Tahrim Nah Ini Inta Tuba Ilallahi Fakot Soghot Kulubu Soghot Kulubu Kuma Poinnya Adalah Salih Ini Adalah Isem Fa'il Isem Fa'il Pertanyaannya Ini Dalalah Jama'at Atau Mufrat Padahal Fa'innallaha Ketika Kita Cek Fa'innallaha Allah Hwa maulahu Adalah Tuhan Dari Nyak Siapa Nyak Di sini Tawbahara Aleyhi Di atas Belum Dicek Karena Domir Kembali Ke sebelum Wajib Rilu Maulah Maulah Itu bisa Diartikan Apa Ya Majikan Dan Juga Bisa Diartikan Tuhan Wajib Rilu Atau Bisa Diartikan Pelindung Jibril Wasolihul Mu'minin Dan Orang-orang Soleh Dari Orang-orang Mu'min Asalnya Ini adalah Solihuna Al-Mu'minin Karena Diidofahkan Ini harus Dijabarkan Asalnya Solihuna Solihuna Al-Mu'minin Sukun Al-Mu' Mulai agak tinggi Sedikit Mu'minin Mu'minina Mi Ni Na Ya Non Oke Oke Solihuna Al-Mu'minin Nah Khoidah Mengatakan Jika Ada Isim Fail Isim Fail Dalalah Baik Tasmiah Maupun Jaman Yang Diidofahkan Ke Kata Berikutnya Maka Aturannya Adalah Non Harus Dibuang Ini Non Harus Dibuang Menjadi Solihuna Solihuna Muminin Solihuna Muminin Nah Karena Penulisan Rosem Apa itu Penulisan Rosem Penulisan Rosem Itu Yang Disamakan Dan Disatukan Oleh Usman Bin Afan Di zaman Setelah terjadi Fitnah Yang hampir Berbunuh-bunuhan Antara Golongan Muslim Satu Dengan Muslim Yang Lain Kenapa Kok Sampai Terjadi Berbunuh-bunuhan Riwayatnya Ringkas Di zaman Rasulullah Ketika Rasulullah Menyampaikan Al-Quran Itu Atau Halakoh Quran Kepada Para Sahabat Para Sahabat Itu Menulis Ditulis Nah Di sejarah Itu Dijelaskan Koedah Penulisannya Seperti Apa Yang penting Ditulis Semua Ditulis Semua Dari A Sampai Z Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Tulis Semua Di zaman Abu Bakar Terutama Setelah terjadi Perang Yamamah Perang Yamamah Itu perang Yang sampai Menyebabkan Ratusan Para Hufadul Quran Meninggal Yang melawan Orang-orang Murtad Pimpinan Musaylamah Al-Ghazab Tulaihal Asadi Dan lain-lain Yang penting Melawan Orang-orang Murtad Meninggal Banyak Dan Mereka Adalah Para Hufadul Quran Akhirnya Khawatir Ada yang khawatir Dari salah seorang Sahabat Yaitu Umar bin Khattab Ketika Quran Tidak Dikumpulkan Jadi satu Tidak Dibukukan Maka Lama-kelamaan Quran Akan hilang Dengan Meninggalnya Para Hufad Atau Para Hafid Awalnya Awalnya Ide itu Ditolak Ditolak oleh Abu Bakar Enggak Karena hal itu Enggak pernah Dilakukan Di zaman Rasulullah Akhirnya Umar bin Khattab Nyuruduk Terus Nyuruduk Agak Sedikit Maksa Dan Allah Akhirnya Membukakan Hati Abu Bakar Diterima Usulannya Untuk Dibukukan Al-Quran Dibukukan Di Sona Dibukukan Pakai riwayat Dibukukan Yang penting Kumpul Jadi satu Soal Khilaf Ntar dulu Semuanya Dikumpulkan Nah Begitu Dikumpulkan Akhirnya Diikat Jadi satu Buntalan Ada yang Lempengan Batu Lepah Kurma Kulit Dan lain-lain Jadi satu Yang penting Musafah Al-Quran Dari A Sampai Z Terkumpul Jadi satu Nah Kemudian Di zaman Usman bin Afan Dulu Di Zaman Rasulullah Perintah Untuk Menulis Menulis Al-Quran Silahkan tulis Dengan cara Apapun Dan Barang siapa Yang menulis Dari saya Selain Al-Quran Hendaklah Hapus Fokus Yang ditulis Hanya Al-Quran Akhirnya apa Akhirnya Ada beberapa Kata Yang berupa Penafsiran Itu dianggap Seolah-olah Masuk dalam Al-Quran Contoh Di Surat Surat Al-Ma'idah Misalnya Titik Kurangnya Sampai 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 Nah Itu ditambah Dengan Kata-kata Penafsiran Fasyamu Thalafati Ayyamin Mutatabi'at Nah Akhirnya Beda tuh Beda Nah Itu yang menjadi Titik Khilaf Atau titik Persilisian Di zaman Usman bin Affan Hampir Hampir Berbunuh-bunuhan Kenapa? Karena Satu Saling Mengkafirkan Dengan yang lain Tulisan kamu salah Kamu kafir Itu gak Nanggung-nanggung Sampai Mengkafirkan Oh Kamu sesat Di Quran ini Yang saya belajar Bersama Rasulullah Gak ada tulisan ini Quran kamu sesat Akhirnya Disatukan oleh Usman bin Affan Semua Al-Quran Ditarik Dan Usman Bin Affan Menulis dengan Satu tulisan Yang Kemarin Pernah saya Gambarkan ya Tanpa titik Tanpa harokat Ini bentuknya Kayak gini Gundul Gundul total Arab Gundul total Ini saya bukakan Salah satu Walaupun Santren Kalau gak pernah Ini gak bisa Tuh Contoh ini Nah Ini setelah Disatukan oleh Usman bin Affan Sebelum disatukan Macem-macem Kayak Antara Fatabayanu Dan Fatabatu Satu Satu Rasul Praktaknya begini Saya harus buka Payen Dan nulis di laptop Payen Payen Fatabayanu Saya nulis Misalnya Fatabayanu Kurang Tabayanu Udah Tulisannya gini aja Amah Fatafabbatu Fatafabbatu Dan Fatabayanu Tulisannya sama Ada lagi Kulfihima Di Surat Al-Baqarah Yasalunaga'anil khamri Wal-maisir Kulfihima Ismun Kabirun Dan Kafirun Tulisannya sama Kafirun Kabirun Nah Usman bin Affan Hanya menyatukan Rasam Silahkan dibaca Baca apapun Yang penting Sesuai dengan Riwayat Yang disampaikan oleh Rasulullah Dengan status Riwayat yang Mutawatir Yang lainnya Fatafabbatu Fatafabbatu Sama kan Fatafabbatu Ini Fatabayanu Fatabayanu Tulisannya begini Nah Total Ada yang bisa baca Wain Azamut Tolakoh Ini Wain Azamu At-Tolakoh Coba Lama aja Nggak ada alif Tolakoh Fa'innallaha Sami'un Alim Gundul Total Dari sini Terserah Dibaca Menurut Riwayat Siapa aja Yang penting Tulisannya begini Nggak boleh lewat Dari prosedur ini Nah Dari situ Baru Umat Islam Bersatu Dalam Rasam Atau Tulisan Al-Quran Nah ini Salah satu Bentuk Rasam Itu seperti ini 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 Asalnya Asalnya Menurut Aturan Rasam Yang Imla'i Imla'i Itu E-Y-D Ejaan Yang disempurnakan Solihul Al-Mu'minin Menurut Aturan Rasam Ini dibuang Wawunya dibuang Jadi begini Solihul Mu'minin Nah Maka Harus ada Tanda Untuk penekanan Supaya ini Menjadi Dalalah-dalalah Jama'at Ini Perlu Dinaber Bacanya Solihul Mu'minin Itu Pertanda Pertanda Jama'at Tapi kalau Dibaca Biasa Solihul Mu'minin Seolah-olah Mufraq Padahal ini Jama'at Rasamnya Tidak ada Tanda Hikmah Atau Tugas kita Harus Mempelajari Asal dari Lafal ini Seperti apa Maka Ulama'at Menjaga Menjaga Apa istilahnya Keotandikan Al-Quran Dengan cara apa Dengan cara Membaca Nabar Solihul Mu'minin Beda dengan Solihul Mu'minin Beda Asalnya Solihuna Al-Mu'minin Nun Harus dibuang Karena diidofahkan Menjadi Solihul Mu'minin Penulisan Rosam Wawunya Harus dibuang Dan Dibaca Nabar Ya Nyentak Solihul Mu'minin Solihul Mu'minin Oke Itu Ya Harus tahu artinya Itu Harus tahu artinya Contoh-contoh Nabar Ini ada Semua Di Ayat apa aja Itu insyaallah Ada Ada buat Kemarin yang Saya share Masih kurang materinya Nanti Ditambahkan lagi Isim Tasniah Isim Jama' 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 Dibagi Menjadi Tiga Nah Poin kita Yang nabar Itu hanya Di Jama' Muzakar Salim Kenapa Karena Jama' Muzakar Salim Tandanya Adalah Wawunun Tadi Solihuna Wawunun Atau Ya'nun Setelah dibuang Wawunun Jadi Solihul Mu'minin Oke Siap Atau Misal ini Tolibuna Ada Tolibuna Al-Madrasati Nun harus dibuang Wawununun Tetap Tolibu Al-Madrasati Nah Menurut Aturan Rosem Jika itu Al-Quran Ini berhubung Tidak Al-Quran Maka Wawunun Tidak Bisa dibuang Karena Tidak Al-Quran Misal Al-Quran Dan Rosem Seperti itu Maka Mau Tidak Mau Penulisan Al-Quran Dengan Menggunakan Rosem Usmani Wajib Ini Menjadi Tolibuna Al-Madrasati Nurnya Dibuang Tolibu Al-Madrasati Bacanya Tolibul Madrasati Asalnya Tolibuna Ya Para Para Siswa Dari Sekolah Atau Dari Madrasah Oke Kita langsung Ini ada Jama'a Mu'ana Salim Dan Jama'a Mu'ana Salim Penekanan Kenaber Sepertinya Tidak ada Saya belum Ngecek lagi Intinya Contoh Di Tiga ini Dalam Al-Quran Mana Contohnya Oke Ada Salihul Mu'minin Empat Empat Yang Pembahasan Tentang Tasniah Dan Jama'ah Kemudian Istabalqa Salihul Mu'minin Yang satu Langsung Kita praktek Di Ayat Yang pertama Jadi Cara Membaca Ini Apa yang Membedakan Dengan Isim Mufrat V'el Yang Dalalah Mufrat Mufrat Tentang 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 Untuk Membedakan Harus Dengan Nabar Maka Kita Baca Dengan Nabar Beda Beda Dengan Mufrat Ntar Cara Membedakan Seperti Apa Jika Nggak Dibaca Dengan Nabar Dan Nabar Sudah Menjadi Kebiasaan Orang Arab Sehari-hari Dalam Berbicara Ini Salah Satu Bukti Untuk Menjaga Keautentikan Al-Quran Dengan Nabar Oke Langsung Kita Praktek Sebelum Masuk Praktek Ada Tambahan Di Al-Quran Nggak ada Tanda Nabar Yang Dalalah Tasniah Dan Jama Hanya Ada Empat Ini Sudah Ada Selat Ntar Tinggal Share Hanya Di Empat Ini Ini Di Surat Yusuf Surat Al-A'raf Dan Yang Terakhir Tahrim Hanya Empat Itu Yang Poin Yang Kelima Alif Tasniah Dengan Wawu Wawu Jama' Oke Langsung Berakta Ke Ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rafim Bersama Bersama-sama Satu Dua Tiga A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Usuf Bersama-sama Bersama Bersama Sub berhenti disini aja ini Waqaf Hasan Waqafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah Wa nadahuma dah panjang ya Wa nadahuma rabuhuma alam anhakuma an tilkuma shajarati waakul lakuma waakul lakuma inna alam anhakuma aduhun mubin nah untuk contoh ini an tilkuma shajarah ini kenapa an tilkuma shajarah gak dibaca nabar karena tilkuma kuma itu bentuk tasniah di domir-domir lain gak ada yang dibaca kuma kecuali dalalah tasniah istilahnya misal dibaca pendek pun itu orang sudah faham oh tilkuma jadi domirnya antum saya buka dulu agak susah nih ya kuma oke disini katapta ntar ketika ditempatkan di isim menjadi ka di akhir contoh katapta apakah kau menulis tulisan itu dalam bentuk masdani adalah kita kita bataka karena anta ini domir muthasilnya ini domir munfasil anta domir muthasil menjadi kak kuma kum ki kuma kunna itu ya diulang lagi kak kuma kum kum kuma kunna nah yang menunjukkan kuma domir itu gak ada kecuali talalah tasmiah maka gak perlu dibaca dengan dengan nabr Allah Allah alam antil kum kum usah antil kum kum cukup antil kum 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 diulang kum selamat menikmati kepanjangan nabi putus lagi pas ok kita baca terus diikuti 1,2,3 yang berikutnya 1,2,3 berikutnya 1,2,3 berikutnya 1,2,3 mulang ya diusahakan dari fi'l di sini alam anha kuma alam anha kuma antil kuma shakarati wa akul nakuma 1,2,3 berikutnya berikutnya 1,2,3 wa akul nakuma inna shaitana lakuma aduhun mubin ok bisa dimulai 3,3 1,2,3 ya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3,3 2,4,4 1,2,3 1,2,3 1,3,3 Oke Belum Penekannya Oke belum masih tercampur dengan Bukan sih Bukan sih Biasa sih ya Sifah ya si Watofiqa ya Sifani alaihima min waraqil jannah Wanaadahuma Rabbuhuma Alam Anhakuma Antilkuma Shajarat Waakullakuma Waakullakuma Inna Shaitana Laku Ma'adun Mubin Oke Silahkan A'u Zubin Bukan Zubin A'u Zubin Belum Ujung Lidah Dengan Ujung Kiki Seri Atas Zubin Belum Harus Bentar Saya Buka Dulu Makrot ya Makrot Kayaknya Perlun Sebentar Makrot Zul Ini Tel To Fa Ta Sod Z Sin Fa Lo Zal Nah ini Zal Mohon disimak Zal Siapa Mas Mohon disimak ya Musni Zal 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 A'u Zul A'u Zul Belum Belum Miniaturnya Mohon dilihat Ujung Lidah Dengan Ujung Kiki Seri Atas Nyentuh itu Harus nyentuh A'u Zul A'u Zul Nah Baru Pas Oke Bisa Dimengerti Bisa Sekali Langsung Bisa Ada Miniatur Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Fadallahumma Kepanjangan Kepanjangan Jangan panjang-panjang Ini hanya dua harokat Fadallahumma bihurul Fadallahumma bihurul Oke Fadallahumma Dengung Ini meme yang bertastib Disebut gunah Guna Temponya adalah Dua ketukan Jangan buru-buru Dua sampai tiga Silahkan Fadallahumma Dengung 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 Jangan panjang-panjang Jangan panjang-panjang Kepanjangan Fadallahumma Saw'a 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 Salah Boleh diulang lagi Dengung 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 Saw'atuh Saw'atuhumma 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 Oh ya enggak Itu kudus asli Bukan menjelekan kudus Lokanya logan Medan Enggak Di Jawa Tengah Kof Kalau enggak sampai Kecekek Itu disalahkan Tapi begitu Saya bawa ke Arab Itu saya ganti Yang di Omelina Bisa-bisa Gara-gara Tersib Doktrin Doktrin Kof Harus kecekek Itu latihan Sampai Berkali-kali Itu Bukan Mustah 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 Nah Cukup Gitu Oke Ini sama Oke Mending Kepanjangan Jangan panjang-panjang Dua harokat Baru panjang Baru panjang Baru panjang Baru panjang Mau wakaf Atau mau wasa Jangan ragu Iya Kalau nafasnya panjang Boleh langsung Kayaknya Nggak nyampe Berset Nyampe Alam 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 Haku Ma Ant Lucu Mas Shajarati Wa Akul Lahuma Lakuma Lakuma Bukan Lahuma Oh Lakuma Alam anhakuma Aantilakuma Shajrati Wa akul lakuma Inna Shaitana Lakuma Alukum Ya Inna Shaitana Lakuma Inna Shaitana Inna Shaitana Masih kepanjangan Mat Tobi'i Hanya 2 harokat Gak bisa lebih, gak bisa kurang Inna Shaitana Lakuma Aduh Mubin Oke cukup Perhatiannya hanya di Mat Tobi'i Jangan sampai lebih dari 2 harokat Dan kurang dari harokat Jangan sampai Terus yang kedua Tadi Di Zal ya Makrot Saya Izin dulu Mata saya ini Masih Satu Gak bisa lihat nih Gak bisa ngeliat ini Dibedain Mendingan Saya Anu dulu Anu dulu Oh pas dulu Pas dulu Baik Dibedain 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 Ja bukan Ja Bukan Jajan Jajan Kurang pas Jajan Bahasa Arab ya Bahasa Arab Iza Jajan Belum Itu masih Jajan Iza 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 Pas Jajan Audzubillahiminashaytahilwazim Kenapa ini ya Slide nya Ini ketendang gak ya Bismillahirrahmanirrahim Satu alif Fadallahumma Bidhurur Fadallahumma Satu alif Fadallahumma 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 Sebentar untuk syajarah masih Lumpas Sajarah Bada Boleh diulang lagi oke pas dan satu alif dan satu alif ya sebentar ini non bertemu hak tidak boleh dengung nah terus ini langsung diidogomkan ke ini yang disebut dengan diidogom syamsiyah ini tidak boleh dibaca langsung langsung ini bukan nabr ini hanya yang disebut dengan diidogom syamsiyah oke alam anhakumah nah tidak boleh dengung mim sukun bertemu dengan selain mim dan bak idhar selain dua mim dan bak idhar semua alam anhakumah alam anhakumani alam anhakumah antilkumah syagat sebentar untuk antilkumah jangan idhar mamtu idhar mamtu itu apa ya idhar tapi yang dipanjangkan contoh antilkumah itu bukan ikhfa harusnya ikhfa ya ikhfa itu agak remang-remang antilkumah antilkumah bukan antilkumah beda 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 ini ikhfa antilkumah syagat wa'atulnakumah alam anhakumah sip wa'atulnakumah jangan lama-lama ini idharomnya idharom mutamati lain bukan wa'atul enggak enggak bisa langsung wa'atulnakumah tanpa idharom hanya sekedar lewat sama dengan dhalika bima asaw wakanu enggak boleh asaw wakanu enggak boleh idharom hanya sekedar lewat wa'atulnakumah bukan wa'atul enggak boleh wa'atulnakumah ok ok mas di Terima kasih. Terima kasih. Tidak boleh. Ini sama. Karena ini jika domah atau fathah itu dibaca tafrim. Tidak boleh. Tidak boleh. langsung ini waqaf hasan dari langsung watofiqa 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 beda watofiqa yeksifani alaihimyauduwarakil jannah minwarakil jannah Satu alif Satu alif Satu alif Satu alif Satu alif Oke, syaitan itu bukan syai ya Tapi syai Bukan syai Bukan e, tapi i Syaitan, bukan syaitan Oke, itu ya Oke, terima kasih Sampai jumpa Satu alif Siapa, fadallahumah Keduanya Itu, mu'annas Eh, kok mu'annas, tafniah Fadallahumah Oh, lahnya Bukan bi'gurur Bukan bi'gurur Oke Sebentar Tidak boleh kol-kolah Bukan Bagnya pendek ya Bagnya panjang Badat Badat Bagnya pendek Bagnya panjang Bagnya penyelamatan Bagnya pun Tidak hanya syau-ah tapi saw biasa sin biasa ini sin kecil ya saw a saw a saw a bukannya tapi saw a fadam madaq shajar nabadat fadam Allahuakbar fadam madaq shajar nabadat lahu ma saw atuh ma ok wotofiqo ya khanjangan hanya dua harokat wotofiqo ya sifat wotofiqo ya sifat alayhi ma min warakil jan warakil warakil jen mandak wotofiqo ya sifat alayhi ma min warakil jen wotofiqo ya ya sifat alayhi ma min warakil jen ok wana dhatu wana dah huma wana dah huma waktuhu huma alam amha kuma amil an an tirl kuma ssajara kalau berhenti di ssajara rohnya pendek ssajara bukan ssajara kalau mulainya itu sekarang berhenti disitu dari mulainya dimana alam enggak boleh dengung ini idhar alam 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 di luar koma shajaroti wa akul laguma aku laku ma laku ma bukan lagu ma laku laku ma laku ma laku ma amarg 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 kepanjangan mah hanya dua orang kepanjangan pendek ya di pendek semua ok 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 akshayutana lakuma adum mubin adum mubin kurang menunggu baik cukup adum mubin ok ngikutin lagam susah ah ah oh 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 my god Oh my god Oh my god Bihu bukan Bihu 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 Oke Oke Satu alif Oke Oke Satu alif Satu alif Satu alif inna shaito wa akul lakuma inna shaito lakuma adum oke keberdangan ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrohmanirrohim Jejona Mata wellah panjang satu alif fadallahuma bighurur fadallahuma bighurur la satu alif fadallahumah fadallahumah milurud fadallahumah kurang gede kurang gede dikedein udah gitu pak coba walamma dakhalat vankosh walamma dakhalat shadar tabadat lalu ma sawatumah oke ya si fa ni fa satu alif jannah dengungi jannah nah mas satu alif miw itu masuk ke hidung ya miw warokil miw miw warokil jannah oke wanada humah rabbuhuma kurang panjang ini 4 sampai 5 harokat wanada 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 humah rabbuhuma alam an ha kuma an ha kuma an ha kuma alam an ha kuma an wan wanada wanada humah wanada humah abu ma alam ha kuma antil kuma shajarati wa akul lakuma alam an ha kuma alam an ha bukan an kepanjangan alam an ha kuma alam an ha kuma antil kuma shajarati alam wa akul lakuma alam an ha kuma alam an ha kuma alam an ha kuma antil kuma shajarati wa akul lakuma nah jangan ragu maksudnya kalau berhenti disini ini hanya dua harokat nah jadi jangan ragu lakuma mau dilanjut nafas pas-pasan tapi karena ragu ragu akhirnya berhenti ini lebih dari dua harokat itu yang kurang pas wa akul lakuma lebih enak alam an ha kuma antil kuma shajarati wa akul lakuma inna panjang kalau nafasnya panjang ini harus empat sampai lima harokat maka mending diputus ini ya lebih di alam an ha kuma antil kuma shajarati wa akul lakuma ya nggak lakuma itu terlalu lakuma standar satu alis satu alis jangan kurang jangan lebih wa akul lakuma alam an hakuma lakuma ini ukurannya sama semua ya ma 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 alam alam an hakuma antil kuma shajarati wa akul lakuma alam alam hakuma antil kuma shajarati wa akul lakuma nah in lanjut ngulangnya disini wa akul lakuma karena kalau berhenti disini pembicaranya beda wa akul lakuma in n in nas guna in nas wa akul lakuma in n shaitan lakuma adu um bin adu um mubin adu um mubin ok cukup her a a a a a a Bismillahirrahmanirrahim Okay Nabarnya belum masuk, agak ke dalam sedikit Sebentar, untuk badat, badat, bukan badas, bedanya Badat, badat, lahuma badat, sokun dulu, tak ya, baru besis Balam mazaqo shajarata badat, lahuma sawatuhuma Okay Wa qafiqo yahtifani alaihima min warakil jannah Okay Wa nadaw marobbuma alam anhaquma atilkuma shajar Okay Wa aluhm mobil Okay Sementara, kenapa? Pake ijazah Ijazah Nampak sedih, belajar terus Ya, tak laki terus Mau gak mau Silahkan A'udhu 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 Belum A'udhu 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 Okay A'udhu 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 oke nah, nabernya disitu satu alif oke nabernya nabernya yaksifani alaihimamin yaksifani alaihimamin yaksifani alaihimamin yaksifani alaihimamin yaksifani alaihimamin rohnya pendek oke nah, gak boleh lama-lama hanya lewat oke udah abis? udah abis pak oke baik itu yang contoh tasniah mungkin di minggu berikutnya perlu lagi dipraktekan masih ada kaitannya ditambah dengan yang terakhir seperti yang penting harus dipraktekan untuk nabernya karena untuk membedakan antara mufrat dengan tasniah atau jama' mufrat seperti apa? ini mufrat tanpa nabernya kurang pas hanya 4 4 ke 4 dimana itu? yang di atas yang di atas tapi kalau gak ada penekanan satu orang itu dua orang baik insya Allah dipraktekan masih 3 ayat lagi di surat An-Namal itu aja mungkin? oh iya suratnya perlu ditambah ya? oke powerpoint saya tambah ini ada 4 ini oke nanti saya tambah ini surat Yusuf ini surat Yusuf ayat yang nanti insya Allah ditambahkan ini surat Tahrim gak ada lagi hanya 4 yang tasniah tasniah 4 kalau yang lain ini belum ini belum ditambah dengan yang sebelumnya apa yang sebelumnya? contoh di ini al-wakfu al-harfi al-musyaddad ila al-kolkolah wal-gunah wakuf di huruf yang bertasjid kecuali kolkolah dan gunah seperti mustakil itu beda lagi hanya tasniah dan jamah itu 4 tempat dimana mustakil mustamil terus muddakil kirtipis mustamil untuk membedakan antara sukun dengan tasjid seperti ini poin yang kelima ini hanya 4 tempat di dalam Al-Quran selain itu gak ada dan yang terakhir itu aja mungkin yang bisa disampaikan hatanallahu ayyakum ajma'in wal-afu minkum wallahu al-mu'afiq ila aku amin tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati